lo pikirin main lo bagus kalau misalkan lo main lo bagus terus kalah, yaudah tapi main lo bagus, tapi kalau misalkan lo main bagus, lo menang, itu bonus untuk lo sampai akhirnya gue gak juara tapi gue liat apa, gue banyak ilmu Ud, dapet ilmu banyak banget dari sana Ud, dari kompetisi timbel, nasi timbel gue bukan nasi timbel timbel itu yang kayak topi-topian segini bisa pindah ke sini, bisa pindah ke sini untuk orang-orang yang tiba-tiba terjun ke seni sulap itu gue bisa bilang orang-orang bodoh bilang sama nyokap gue, apaan ya padahal diterima terus gue bilang sama nyokap gue aja gimana habis interview, terus udah dapet kabar udah bu, tapi gak dapet bu gak diterima, padahal gue diterima sekarang ma, lu nonton youtube nih 345 trik, wis, gue bisa nih bikin kartu nama tapi gue bingung tuh, ada orang yang berani kayak gitu anjir gue dulu mungkin beda-beda bedanya mantep iya, itu tapi kalau misalkan dididik dengan orang yang benar jadi mantep memang pesulap itu harus punya percaya diri yang tinggi emang gue akuin ketika lu pede show lu itu akan berjalan lebih bagus dibandingin lu minder nah gue jujur, gue mungkin kalau dari pede sama minder iya 50-50 gue gak bisa pede banget ngomong-ngomong Bob Vernon ya atau gue ngobrol pede sama Rasulnya enggak gue masih ada rasa sungkan tau gak rasa sungkan ya mungkin karena membawaan dari pribadi ya tapi kalau sama orang yang gak kenal gue mau mainin sulap pede gue berani gue gak ada takut-takutnya maksud gue pede nih main sulap mau salah, mau bener gue gak takut karena biasa pesulap kan dididik rulesnya cuma dua salah satu pesulap gak pernah salah nomor dua eh tiga tiga rules satu pesulap gak pernah salah kedua kalau pesulap salah balik lagi ke nomor satu eh dua doang ya kan jadi ngapain lu takut kalau main sama orang tapi kalau misalkan sama pesulap juga gue masih ada rasa minder apalagi sekarang-sekarang ya Ut sekarang-sekarang setelah gue terjun di Make Me Power update-update tentang masalah magic gue sangat sangat turun Ut sangat turun banget banyak yang ketinggalan jadi ketika gue suruh main sulap sama siapa nih misalkan ada anak Mindo satu gue tau sebenernya dia gak eh apa mungkin dia belum tau trik ini cuma karena gue ngerasa ketinggalan ah ini udah tau pasti trik gue gue main ini juga gak jadi gak pede itu ada untung minusnya lah gue terjun di Make Me Power sebenernya lu masih ini ya gue liat masih rajin update magic apa magic lesson apa sih nama magic learning magic learning system lesson ya mirip-mirip gue learning lesson gue inget banget nonton lu tuh dulu awal ya sama Mayu oh iya sama Mayu dan sendiri yang apa jempol jempol ya kan itu gue kalau untuk itu kan kita ngomongin masalah dunia per-youtube-an ya per-youtube-an ya gue termasuk yang terlambat lah terlambat banget lu kalau ngomongin dari kalau kita ngomongin kayak Mayu ya Mayu itu dulu satu panggung sama gue maksudnya kita sama-sama selalu di stage kita ikut kompetisi gue mau Mayu cuma pinternya Mayu gini gue sih ngerasa anjing ini orang sebenernya pinter dia tahu di kompetisi dia belum bisa melewati batas-batas yang kayak misalkan lewatin gue lewatin Hanif terus magician-magicin yang lain gitu skill dia masih belum mumpuni untuk melewatin itu tapi dia cari momen dimana dimana supaya orang kenal gue dengan magic gue walaupun skill gue belum tinggi dia terjun ke youtube di youtube dulu magician masuk ke youtube itu masih sedikit banget sehingga akhirnya Mayu dikenal sebagai magician orang tahu Mayu magician tapi kalau emang lu beneran magician yang dari kompetisi bahasanya Mayu gak ada apa-apa tapi sekarang Mayu dikenal malah kita yang di kompetisi gak ada yang kenal ya itulah pentingnya namanya branding awareness kan personal branding kita oh Mayu termasuk bagus memperkenalkan diri dia ya kalau misalnya kita magician gue atlet lah kayak pajok atlet yang tahunya pajok itu cuma sebatas-batas magician doang yang ikut kompetisi sama yang nonton kompetisi itu tapi ketika Mayu terjun ke dunia youtube sesuatu yang hal yang baru sama halnya kayak waktu jaman The Master mengolih TV sesuatu yang baru dong banyak orang akhirnya tau akhirnya Mayu yang lebih dikenal duluan hebat sih pintar dia ngambil momen-momen yang yaudah kalau misalkan itulah kenapa kenapa tuh waktu pas jaman kompetisi gue main tim belut karena yang lain main manipulasi kartu manipulasi bola itu semuanya CD jaman waktu itu CD manipulasi CD CD ya iya Ansel He kalau misalkan gue pengen juara gue harus yang beda karena kalau gue tanding sama yang kayak begitu gue pasti kalah akhirnya gue pikir gue cari yang beda apa ya yang orang gak ada yang mainin timbel timbel itu gak ada yang mainin karena pertama ribet kedua kecil orang kayak yang gak bisa kelihatan ya gue akhirnya mau les gimana caranya timbel itu jadi kelihatan orang bisa tahu gerakan-gerakannya akhirnya gue main ya itulah jadi magician itu lu harus sesuatu membuat sesuatu yang beda biar orang lebih cepat mengenal lu kayak mentalism yang mental banyak tapi sesuatu yang beda dari magician siapa kayak dokter ya akhirnya dikenal sebagai dokter dokter kok dokter apa dokter umum tapi dia bisa sulap oh lu tahu mentalism yang ini gak yang dokter oh tau gue pernah ya kan jadi harus ada sesuatu yang beda yang ya branding si branding itu yang gue bilang wah gila si mayo termasuk pinter ngambil momennya itu ke youtube aduh kita terlalu telat gue terjun ke seni sulap eh gue terjun ke youtube sama sulap itu gue pengen berbagi sih pengen nunjukin ya lu sebenarnya magic learning system itu gak ada apa-apanya itu hanya kayak pancingan doang lo liatlah sendiri yang banyak yang gue bongkar itu sebenarnya bukan itu aslinya kayak misalnya terbang ini orang taunya kan gue disitu gue ajarin pake rambut ya kan pake rambut karena gue jiwa gue masih magician gue gak mungkin bisa bongkar yang fatal-fatal tamtip gak bakal gue bongkar sampe kapanpun gak bakal gue bongkar gimana gimana sesuatu yang fatal-fatal gak bakal gue bongkar apa tadi misalnya apa tadi dibilang gak bakal lo bongkar tamtip tamtip ada yang udah gue gue gak bakal bongkar tamtip invisible treat aja gak gue bongkar coy invisible itu yang gue bongkar rambut mana ada rambut oke pake rambut tiba-tiba lu liat magician yang begini pokoknya terbang tangannya begini berapa panjang rambut dari mana coy kita kan rambut dari mana itu jadi gue berpikir adalah kalau orang marah ya kok lo bongkar ini itu kayak itu sebenernya bukan itu caranya sebenernya gitu loh gue bikin seperti itu sebenernya kalau untuk magic learning system dari orang tertarik dulu nih katanya lu bilang ah pake rambut ya terus besok dia itu yang udah belajar pake rambut dia ngeliat namanya ITR atau IT yang bisa diem aja atau dia gini doang terbang-terbang dia kan tertarik mari pake rambut ini pake apa ya dia akhirnya lebih fokus akhirnya dia mau memperdalami pake apa ah mau pake ini akhirnya suka mas ini sulap karena itu yang gue rasakan ketika zaman gue mau suka sulap kepenasaran kita dipancing dulu nih setuju oh gue juga udah lain gue udah bukan magic shop ya ya belajar sebelumnya juga gue nonton expert filet segitu tuh tertariknya gila lo orang suruh belajar gini apa sampai sekarang gak bisa lo calling coin gak ngerti sampai sekarang gue bersadar pentingnya buat di show kadang-kadang gak juga gak ada ya gak ada juga tertarik dulu belajar coin yang sampai sekarang susah banget gue gak pernah bisa iya kayak gitu ya kayak gitu laut pokoknya lu ntar lu gue udah nanya atau belum waktu lu belajar sulap awal-awal susahnya kayak gimana sih oh iya tadi kan sebatas apa baris 7 orang tua mahal apa lagi tuh gue udah nanya ini apa belum atau udah cerita atau belum ya belum sih kayaknya belum cerita sama belum nanya kalau kesusahan belajar sulap susah salah satunya manipulasi gue belajar manipulasi itu sampai sekarang masih belum dibilang lancar masih belum bilang lancar karena emang sulap itu susah coy selain latihannya ya oke lah satu trik lu ngeliat gampang lu liat oh ini gampang butuh waktu lama karena untuk ngebiasain tangan lu iya kan iya ngebiasain tangan lu terus gak semua gripan kalau misalkan di manipulasi itu gak semua gripan yang gue lakuin itu akan berlaku di lu iya 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 itu jadi semua balik lagi ke pesulapnya ke diri kita gitu misalkan lu bisa manipulasi tenkai misalkan lah tenkai tenkai lu seperti ini lu ngajarin gue gue udah cobain ngikutin gaya lu gak bisa ternyata lebih enak begini gitu itu yang ternyata pajer iya jadi balik lagi ke personalnya gak semua yang dilakukan sama yang ngajarin gue itu roli ya roli ngajarin seperti ini jadi gue gak bisa susah banget dan sampai sekarang gue gak bisa bisa jadi sebenarnya belajar sulap itu susah menurut gue ya susah tapi ya semua itu kalau misalkan lu fokusin lu maksimalin jadi terasa mudah ditambah lagi jadi magician itu banyak banget tahapnya setelah lu belajar lu bisa dengar trik A lu harus bisa main itu mainan ke orang persentasinya gimana showmanship lu gimana kan PR banget ya gue bingung ini orang-orang jadi magician pada B gue tau gak orang susah kok dipajarin gitu loh sebel gue ini seni susah coy seni susah seni banyak banget yang seni ribet gak salah kenapa lu bong-bong aku iya ini susah loh lu udah belajar trik A udah bisa nih lu harus belajar lagi gimana cara bawainnya ke orang biar orang itu gak bosen ngeliatnya biar orang itu tertarik nah selain itu lu harus bisa momen-momen ketika lu mainin ini orang bisa dimainin apa enggak ini orang jangan dimainin dulu apa enggak terus lu tetep mau jadi magician susah ini coy jangan maksain deh bener kata yang lain-lain kalau misalkan lu gak mau susah bisa jadi pesulap kalau kata masuk masker berhenti aja loh kata mas Oge iya kalau kata mas Oge berhenti aja bener ya beliau itu bisa ngomong gitu karena beberapa tahun doi terjun ke dunia sulap ya itu sama sebenarnya susah tinggal ya orang-orang yang bisa bertahan itu ya karena cinta banget sama si sulap dan kalau orang udah jadi magician dia gak akan bisa pensiun maksudnya pensiun dari seni sulap kalau pensiun dari TV oke pensiun dari show-show oke tapi jiwa seni sulap dia tuh gak akan hilang terbukti dari Master Deddy Kobuzer dia bilang saya pensiun dari sulap gak bakal bisa lu ngeliat aja greget pengen mainin tiba-tiba ada konvensi atau ada komunitas bikin greget dia pengen main karena emang udah jiwa seorang magician itu bahasa kasarnya jiwa tampilnya tinggi pengen nih gitu kan iya tapi lu paling susah belajar apa sih manipulasi manipulasi kartu berapa everything manipulasi ya everything manipulasi everything manipulasi menurut gue gue susah gue untuk habis ini ya yang yang disini buat dibalik lagi ke belakang tuh sampe sekarang juga gue gak bisa iya ya apa pivot ya yang dibalik gini kan tangan gue tuh bener-bener ya gak mungkin banyak bilang kayak gitu oh tangan gue kecilan gue gak oh ternyata sebenernya sebenernya gak sebenernya tangan lo kecil pun lo bisa ngumpetin satu deck kartu untuk manipulasi sebenernya bisa ya itu yang gue bilang belum belum dapet gripnya aja belum dapet grip yang cocok ya sekarang kenapa pajok bisa lebih dulu lebih baik untuk manipulasi karena dia dapet grip-grip yang pas gitu loh terus dia tekun kan dia karena gini kenapa pajok bisa lebih baik dimanipulasi dibandingkan gue padahal yang terjun selapus dan gue kenapa karena ketika dia terjun ke seni selap dia langsung masuk ke situ langsung ke manipulasi jadi dia gak melewati namanya latihan klasik pump gitu dia langsung masuk ke gimana caranya finishing card senkai terus production card kayak gitu dia langsung jadi langsung fokus ke situ sama halnya kayak lu nih Uud avokado terjun sebagai magician sebagai mentalism gue yakin ilmu mentalism lu sama gue masih jauh kebaikan lu kenapa? enggak juga sih ya gue ora lu masuk sih ya sudah masuk oh muka lu diem emang gue suka diem gitu tiba-tiba gitu gue yakin lu ilmu mentalism lu lebih tinggi dari gue kenapa? lu langsung ke pokok intinya nih sebagai kemarin gue ngobrol sama friend itu sebenernya magician itu kan ada sub-subnya ya kan genre-genrenya memang friend-house pun bilang kalau mau jadi mentalism yang baik harus belajar basicnya dulu basicnya itu ya seperti side of mind itu kan salah satu iya lu harus belajar itu dulu gitu tapi kan lu belajar itu tapi langsung fokus itunya itu untuk diementalism betul kan? iya nah kalau gue misalkan gue basicnya start of mind yang gue kejar itu untuk apa? untuk close up atau untuk manipulasi nah kalau lu kan langsung untuk ke mentalism nah makanya kenapa pajok bisa lebih baik dari gue dalam manipulasi karena dia terjunnya langsung ke manipulasi kenapa Uwud bisa lebih baik dari gue untuk mentalismnya karena Uwud langsung ke mentalism nah kalau gue karena gue bukan berarti yang gak mempelajari close up itu gak mencintai suni sulap ya ini no offense ya no offense ya maksudnya gini ya kalau gue cinta suni sulap gue harus pelajarin semuanya tapi gak harus bisa semuanya hanya gak mahir di semuanya gitu gue pelajarin escape gue pelajarin gue pelajarin ventriloquist gue pelajarin terus komedi gue pelajarin close up stage mentalism gue pelajarin tapi gue lebih condong ke stage act gitu ke komedi akhirnya nah makanya dari situ untuk para magician yang sedang berjalan ya kalian langsung fokusin mau kemana nih sebenarnya tapi jangan lupa tapi jangan lupa untuk para magician penolaj itu itu penting loh penolaj itu sejarah sulap itu penting banget karena gue gak tau sih sekarang pesulap-pesulap jaman sekarang itu mereka ngelajarin ngelajarin dulu gak sih sejarah-sejarah si pesulap itu misalkan ngelajarin sama Darren Brown ya lu ikutin gak sih jejak si Darren Brown itu kayak gimana lu suka sama Lance Burton lu ikutin gak sih sejarah Lance Burton ya gue gak tau sih kalau sekarang mungkin mereka instan-instan aja kali gak tau gue ya gak tau juga mungkin ada yang cuma liat di youtube keren segala macem dia bikin kartu nama gak tau juga tau juga gue sih jujur ya walaupun iya itu dia di youtube menarik banget nih lebih-lebihnya dan gue rasa kalau lu nonton sebenernya ah lu udah bisa nih cuma untuk pede langsung bikin kartu nama iya nah gimana menurut gue belum belum waktunya kayaknya iya iya banyak banget yang udah secepat itu tapi biasanya mereka-mereka itu yang langsung pede gitu mereka gak punya temen bahasanya gini ya mereka gak di sebuah komunitas yang baik kalau komunitas yang baik gak akan ketika tau jangan lu ngapain ntar dulu tapi lu di komunitas yang kurang baik lu akan udah cek gak apa-apa coy gue juga kayak gitu gue kayak gitu kayak gitu akhirnya usah sulap terus lu sebagai Uut Uut setuju gak dengan masalah pesulap itu mahal untuk yang sekarang ya karena dulu itu pesulap itu di build mahal karena gini ya walaupun 5 menit yang lu bayar itu bukan 5 menitnya waktu-waktu di belakangnya dibuat tampil 5 menit itu hal itu kita disitu gue setuju gue setuju itu gue setuju kalau pesulap itu ya bener kenapa show mahal cuma akhirnya mindset itu tertanam sampai sekarang sehingga ketika lu bikin show lu harus dibayar mahal Uut itu kalau kalau balik si KTP enggak show kita terjangkau iya makanya makanya gue gue tau gue tau gue tau itu nah itu kan ya itu gue ngobrol sama premas banyak masalah itu lah mindset mindset mahal itu yang akhirnya ketika lu bikin show murah disangkanya show ece-ece ya setuju makanya kenapa stand up stand up itu bisa mantap penyanyi bisa mantap karena mereka gak ngebuild mereka mahal jadi ketika mereka bikin show yang cuma harga tiketnya 30 ribu mereka gak akan dikata-katain pas sulap lu bikin harga cepet aja bilang anjay show apaan 100 ribu receh amat katanya mahal magic itu kalau balik lagi kalau nyambungnya ke situ gue juga agak bingung ya gue setuju mahal karena ya show gue walaupun 5 menit itu udah lebih dari 5 menit setahun atau 5 bulan atau berapa waktu-waktu di belakangnya tapi kalau untuk keurusan industri ya bisnis ya menurut gue sih gak masalah karena pernah juga nih show kita kan si orang terakhir pernah bikin show ada juga yang momentan bilang ini harusnya gak 100 ribu itu gak 30 ribu kayak gitu dan ternyata orang dekat sendiri gitu iya oke gitu tapi kan untuk masalah industri kita lagi mencoba sesuatu yang baru kan bahasanya seperti sesuatu yang baru lu nonton show sulap gak perlu mahal-mahal nih iya itu kan gue sangat setuju dengan pemikiran itu gue sangat setuju karena come on sulap tuh harus gue gue gini gini gue punya gue pernah ngobrol sama Romedal ini kenapa gue ngobrol sama Romedal mulu ya ya karena gue pernah berapa tahun sama dia jadi gue sharing banyaknya sama dia karena sharing lu sama dia iya kayak kenapa penyanyi itu atau nyanyi seni nyanyi itu banyak disukai sama orang karena semua orang bisa nyanyi semua orang bisa nyanyi jadi ketika ada nyanyi dia bisa ikut nyanyi dia suka akhirnya dia tertarik mau jadi musisi atau misalkan dia menghargai show nonton show itu nonton si konser penyanyi itu kenapa gak magic itu dibikin orang tuh tau tau magic rahasianya walaupun rahasianya tau tapi kan gak gak bakal namanya magic itu semuanya ketahuan rahasianya gak bakal trik sulap trik sulap itu banyak banget banyak banget dan lu gak bisa namanya bongkar semua trik nah lu bongkar trik itu supaya orang itu tertarik gimana cara supaya industri magic itu bikin orang itu suka dulu orang itu banyak yang ngelakuin atur romedal gue bilang gue setuju bener juga ketika banyak penyanyi ketika banyak orang bisa nyanyi mereka akan suka nyanyi tapi ketika mereka suka sulap otomatis mereka bisa suka sulap juga kalau bisa sulap gue bisa sulap nih ketika sulap gue akar itu itu gue bilang wah gue setuju juga sih pemikiran neuromedal kayak gitu nah dengan adanya konser-konser murah maaf nih gue bilang yang murah karena harusnya konser magic gak segitu ya itu bikin orang bikin orang jadi tertarik dulu sih sebenernya kayak gue pernah bilang sama dokter frenos gue mau dong beserta karena gue kayak gue tertarik banget bikin kayak gini bukan masalah duitnya karena gue pernah kok bikin event sebelum ada WTF itu gue bikin acara yang datang itu bayarnya seikhlasnya gue pernah sama frenos lagi bikin juga terakhir lo pengen kenal sebagai pas sulap pengen kayak gimana sih itu udah ngomong cerita kalau gak jadi pas lo bakal jadi pengusaha belah susah mahal sampai tadi kita ngobrolin show yang harganya murah segala macam di luar ini lu tuh pengen dikenal sulap sebagai pesulap yang kayak gimana kalau gue pribadi gue pengen banget menjadi seorang pesulap yang dikenal sebagai pesulap yang humble sih sebenernya gue pengen banget dikenal sebagai pesulap yang humble gue gak pengen botak yang mana tuh botak yang manipulasi jago enggak gue gak mau gue pengen jadi sesuatu pesulap yang humble kenapa gue gak tau kenapa ya ketika gue ketemu pesulap yang humble, walaupun skill dia sedikit, itu kayak ini magician kayaknya pantas kok jadi magician yang akan terus, yang jadi magician besar, gitu. Gue pengen dikenal sebagai magician yang humble dan ceria, sih. Gue pengen punya karakternya, pokoknya botak yang mana, botak sulap yang lucu, yang humble. Gue suka, sih, seperti itu. Kalau kayak misalkan Demian, Demian humble. Tapi Demian bukan sosok pesulap yang lucu ya, dia humble, iya. Tapi kalau misalkan kita tahu, nih, kita tahu, kita humble, dia humble. Terus kayak misalkan Limbat, sosok yang serem juga, enggak lah. Gue pengen jadi sosok pesulap yang dikenal sebagai pesulap yang lucu, ceria, humble, seperti itu, sih. Sip. Thank you, Bang Botak, sudah meluangkan. Sama-sama, Uut. Terima kasih banyak untuk obrolan kita yang ciamik ini. Sampai ketemu, habis, apa, habis pandemi ini selesai, kalau udah boleh keluar-keluar, udah bikin acara, kita show ya. Siap, 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 siap. Sekarang kita ngobrol lagi, selanjutnya, Uut. Sukses terus untuk CKTP, sukses terus untuk kurang terkenal, sukses terus untuk WTR. What the faedah? Kalau enggak, makin mantap. Semoga enggak mental doang, makin berkembang. Iya, benar-benar. Thank you, Bang Botak. Sukses terus. Sama-sama. Lancar-lancar semuanya, ya. Ya. Salah-salah, Uut. Thank you, Uut. Sehat-sehat ya, Uut. Kalau mau subscribe, Bang Botak, nanti ada deskripsinya di bawah. Kalau mau subscribe ini, silahkan. Enggak, ya subscribe aja lah. Tau, parah loh.